Dampak operasi benderan di otak Indra Bekti sempat amnesia nama anak diketahui sampai saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat pasca mengalami pecah pembuluh darah yang membuat dirinya harus menjalani operasi di otak pasca operasi akibat benderan di otak MC Kondang tersebut mengalami perubahan kondisi kesehatan hal ini diungkap Aldillah Jelita Sang Istri, salah satu yang paling membuatnya sedih yaitu ketika Sang Suami siuman setelah mengalami operasi Bekti sempat tak mengingat dengan nama anak-anaknya dia sempat lupa siapa nama anaknya awal-awal itu dia sempat lupa kata Aldillah saat ditemui di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat beruntung kini ingatan itu perlahan kembali pulih sahabat Indy Barons itu akhirnya bisa mengingat dan bahkan menanyakan keberadaan anak-anaknya baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa nyebut nama anak-anaknya tanya dimana anak-anak, anak dimana, aku mau ketemu aku bilang anak lagi main disana, jelas Aldillah momen amnesia sesaat ini diungkap Dillah untungnya tak dialami Indra terhadap dirinya begitu langsung mengenalinya setelah siuman dan operasinya membuat perempuan berhijab itu mengucap syukur karena itu buat aku seneng bisa lewati operasi besoknya sadar dan mengenalin aku mujizat banget beneran Mas Bekti yang apa adanya terang Aldillah sebagai informasi Indra Bekti dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat sejak Rabu 28 Desember 2022 karena mengalami pecah pembulu darah di bagian kepala sebelah kiri sudah terhitung 5 hari Indra Bekti dirawat namun kondisinya masih naik turun tekanan darahnya sempat kembali tinggi dan daya penglihatannya pun mulai buram selamat menikmati dampak operasi benderaan di otak Indra Bekti sempat amnesia nama anak diketahui sampai saat ini masih direwat intensif di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat pasca mengalami pecah pembulu darah yang membuat dirinya harus menjalani operasi di otak pasca operasi akibat benderaan di otak MC kondang tersebut mengalami perubahan kondisi kesehatan hal ini diungkap Aldillah cerita sang istri salah satu yang paling membuatnya sedih yaitu ketika sang suami siuman setelah mengalami operasi Bekti sempat tak mengingat dengan nama anak-anaknya dia sempat lupa siapa nama anaknya awal-awal itu dia sempat lupa kata Aldillah saat ditemui di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat beruntung kini ingatan itu perlahan kembali pulih sahabat Indy Barons itu akhirnya bisa mengingat dan bahkan menanyakan keberadaan anak-anaknya baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa nyebut nama anak-anaknya tanya di mana anak-anak anak di mana aku mau ketemu aku bilang anak lagi main disana jelas Aldillah momen amnesia sesaat ini diungkap Dillah untungnya tak dialami Indra terhadap dirinya begitu langsung mengenalinya setelah siuman dan operasinya membuat perempuan berijab itu mengucap syukur karena itu buat aku senang bisa lewati operasi besoknya sadar dan mengenalin aku mujizat banget beneran Mas Bekti yang apa adanya terang Aldillah Sebagai informasi Indra Bekti dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat setiap Rabu 28 Desember 2022 karena mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala sebelah kiri sudah terhitung 5 hari Indra Bekti dirawat namun kondisinya masih berkurut tekanan darahnya sempat kembali tinggi dan daya kelihatannya pun mulai buram selamat menikmati 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 selamat menikmati